Suatu negara itu, masyarakat itu penduduknya sudah makin modern, sudah makin sejahtera, pasti butuh kesehatan Jadi dulu tahun 2002, saya sudah memegang FBI di Sumatera Utara Supaya kami juga bisa mengakomodir, supaya fitness itu mempunyai sertifikasi daripada PBPI Dikenakan pajak hiburan, sampai 40% sampai 50% Salam olahraga Salam olahraga Salam olahraga Bersatu kita juara Luar biasa para pemerintah olahraga di Sumatera Utara, dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama kami di podcast Kopi Sumut Corok olahraga prestasi Sumatera Utara Bersama saya, Hos Salomon Samosir Di episode kali ini, kita kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa Yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh insan olahraga di Sumatera Utara Beliau ini seorang tokoh Tokoh pemuda, masih sangat muda Kemudian juga pengusaha dan juga tokoh politik Terima kasih Mungkin seluruh insan olahraga di Sumatera Utara sudah sering melihat Baik balihus beliau di jalan-jalan di Persimpangan Nah untuk itu, kita sambut dengan sangat luar biasa kedatangan dari Abangda, ketua kita, Dr. Randus Heri Jurkarnain, SHMSI Terima kasih Kehadiran beliau di sini adalah sebagai ketua umum Pengprop PBFI Sumatera Utara Persatuan Binaraga and Fitness Indonesia Provinsi Sumatera Utara Selamat datang ketua Terima kasih Terima kasih atas undangan kami Terima kasih atas undangannya Pak Halomohan Di Brokes Kopi Kopi Sumut, colong olahraga Presiden Sumatera Utara Terima kasih ketua Pertanyaan pertama untuk ketua ini Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Ketua ini tidak asing lagi Kalau wajahnya Terima kasih Karena sering dilihat orang Tapi masyarakat tahu itu sebagai politisi Ternyata ketua kita ini adalah orang olahraga Bagaimana awalnya ketua bisa berjun ke olahraga Silahkan Tua Ya Kita hidup pasti kita harus ada punya hobi Dan kebetulan memang hobi saya itu adalah Untuk otot Atau kita bilang binaraga Saya dari SMA sudah menggeluti bidang olahraga binaraga Kenapa saya lakukan itu Pertama supaya badan saya sehat Kemudian tegap dan ganteng Jauh daripada penyakit Penyakit, rokok Dan juga terutama adalah Kalau sudah badan sehat Badan kekar Badan berotot Pasti kita tidak mau narkoba Dan sportif Nah itu dia Itulah makanya Saya mencintai binaraga ini Di samping hobi yang lainnya Tapi yang saya tekuni adalah yang seperti itu Awalnya dari SMA gitu ya Ya dari SMA Kemudian suka menonton film-film laga Film-film yang berotot Kemudian kelihatannya kekar Dan juga bagus Tapi memang pada waktu SMA akibat berotot Saya banyak gagal Gagal masuk tentara Kalau sudah berotot Tidak boleh Karena sudah terbentuk Sudah terbentuk Boleh Nanti dibentuk di sana Udahlah gagal Tidak apa-apa Mungkin bukan di situ Masa depan saya Bukan di situ cita-cita saya Terus ketua setelah SMA Selanjutnya Ketua pernah ikut tanding misalnya Atau apa Ya Udah berantentu Ya Di samping kita ikut tanding Latihan Dulu tahun Tahun 86an kita kan Kita pasti latihannya di Di gym-gym yang tradisional Ya mungkin itu ada Besi keretapi Kemudian Semennya dicor Kalau sekarang kan luar biasa Gym-gym udah modern Kemudian alat fitness Udah modern Tempat-tempatnya eksklusif Pakai asin Lantai nya udah bagus Dan sebagainya Kita ikuti Kita ikuti Tapi bukan untuk juara Ya Tapi supaya kita juga Bisa mengetahui Apa sebenarnya Kegiatan daripada Binaraga ini Untuk Pemuda Dewasa Dan juga orang tua Karena Sepanjang saat Namanya Binaraga ini Sangat dibutuhkan Dan semua olorraga juga Sangat membutuhkan Namanya gym Untuk membentukan otot Dan olorraga dan sebagainya Betul-betul Betul ketua Namanya juga Binaraga Binaraga Semua cabang olorraga itu Butuh itu Termasuk tim nas kita Betul Tim nas kita Sepak bola gitu Mereka harus gym Memang Betul Kekuatan kan itu kan Betul Jadi disitulah Saya melihat juga Disamping kesehatan Ada peluang bisnisnya Karena nantinya Suatu negara itu Masyarakat itu Penduduknya sudah makin modern Sudah makin sejahtera Pasti butuh kesehatan Otomatis membutuhkan di kota-kota Tempat-tempat alat-alat gym Tempat-tempat fitness Nah itu kan bayar Ada bayar ya Kita juga untung kan Gitu kan Jadi dapat dua Kita untung bisnisnya Juga membuat masyarakat diri sehat Nah dua deh pahalanya Betul Karena kesehatannya juga investasi Betul Terus selanjutnya Ketua Kapan terjun menjadi pengurus Bisa mengurusi cabur ini Sebenarnya saya sudah Cukup lama Ya Tapi bukan saya masuk di PAPS Dulu Saya pernah memintai fokus Mungkin Bang Puji juga tahu dulu Yang namanya FBI FBI Federasi Bineraga Indonesia FBI Yang dulu sebenarnya Mau Pemekaran dari PAPS Tapi karena gak kuat pengurus FBI ini Maka tetap juga PAPS Karena bagi saya FBI ini Bineraga ini Suatu Oralaga yang Punya keunikan Ada entertainnya Ada musiknya Sehingga kalau Orang melihatnya Semua orang melihatnya senang Beda dengan Agak berat Selesai Lalu ini kan seni Dia dan sebagainya Itu dia Jadi Dulu tahun 2002 Saya sudah memegang FBI Di Sumatera Utara Federasi Bineraga Indonesia Dulu ketua hariannya Ketua umumnya Roy Bobby Janis Kemudian Ketua hariannya Siapa namanya itu Yang diusuk IGK Manila Berjalan waktu Sumatera Utara Yang populer Bineraganya Sementara pusatnya Adalah Jakarta Akhirnya Ditutup lah Lama-lama tertutup Gak ada peminatnya lagi Yaudah Bubar masing-masing Kemudian Kemudian Masuklah Pemekaran daripada Paksi Angkat berat beda Angkat besi beda Bineraga beda Nah saya Disodorkan untuk menjadi Ketua umum BBPI Sumatera Utara Karena memang Pernah di Sumatera Utara Kita buat Sosialisasi Bineraga ini Masuk mal Kontesnya adalah Di mal Jadi Supaya apa Supaya orang tahu Bineraga itu Inilah dia Yang badannya berotot Kemudian Seni Kemudian Entertain nada Kemudian apa lagi Kemudian untuk Kesehatan Jadi gak tabu lagi Karena memang gini Pernah saya buat Kejualan FBI FBI Nasional Itu di Gak ada tempat lagi memang Di Asramaji Di Asramaji Karena situ ada mes Karena pesertanya Dari Papua Wah di demo Ini porno Nah gitu Ya kan ini porno Pornografi Saya bilang Bagaimana dengan Dengan senam Bagaimana dengan renang Pakaiannya lebih nampak Ini gak begitu Empat kali saya bilang Ini olorraga Nah itu Makanya sampai sekarang Di Sumatera Utara Mesti tabu namanya Bineragawati Oh iya Di Jawa Sudah biasa Bineragawati Kita punya ini Ada Tapi nanti Ini gak masuk kejuaraan Exhibition aja Untuk tes market aja Terus market Nah itu dia Nah itu ketua Jadi Tahun 2002 Saya sudah jadi ketua 2002 Sudah jadi ketua FBI FBI Pederasi Bineragawati Indonesia Bukan yang Amerika itu ketua FBI Amerika Kemudian 2020 Saya ketua PBPI Sumatera Dan juga Saya wakil ketua umum Satu Di PPP pusat Nah itu dia Pengurus pusat juga mas Pengurus pusat Luar biasa Hingga sekarang Iya Terus ketua Apa namanya Bineraga Dan fitness Bineraga dan fitness Ini memang Satu kesatuan ini Ya sebenarnya Bineraga fitness itu Satu kesatuan Yang tidak bisa Dilepaskan Karena pada umumnya Atlet Bineraga itu Berlatih di fitness Iya kan Dan gym Tempatnya Dan wadahnya Di situ Nah supaya Kami juga bisa Mengakomodir Supaya Fitness itu Mempunyai Sertifikasi Daripada PBPI Saya ambil contoh Yang paling patah kemarin Tengok itu Treadmill Dia buat fitness Buat gym Tau-tau Cara peletakannya Kemudian pengaturan Desainnya Gak sesuai Akhirnya Dia jatuh ke belakang Meninggalkan Iya Itu apa Karena gak ada Sertifikasinya Asal-asal aja Gak ada desainnya Kemudian Ada lagi Main alat Yang di Bali itu Tak patah Mati Nah mereka itu Mesti konvensional Apa adanya Makanya dengan adanya Fitness ini Nantinya Diatur Bagaimana Membuat Desainer Daripada fitness itu Supaya orang Yang berolahraga Ber Berjim Itu Tidak dapat Kecelakaan Tapi Tertata Baik udaranya Juga tertata Lingkungannya Tertata Karena orang berolahraga Itu untuk gym Tutup saya Bukan untuk Untuk menjadi Bencana Berarti Sekarang ini Fungsi dari PBF itu Tidak hanya Sekedar mencetak atlet Tetapi juga Memberikan Rekomendasi Regulasi Bagi pengusaha ya Yang ingin Membuka fitness Baik Tapi itulah Kita harapkan Kepada pemerintah Ya Harusnya Setiap Membuka fitness Ataupun gym Ataupun club Haruslah mendapat Rekomendasi Yang resmi Yang dari Pemerintah Untuk nangan Itu adalah PBPI Baik Apanya juga Instrukturnya Jangan Instrukturnya juga Tidak tahu Bagaimana Menjadi Personal trainer Daripada Member Asal-asal Tahu musik kesehatan Tahu otot Dan sebagainya Sehingga Setiap orang Yang menjadi Membernya fitness Dia mendapatkan Batu tubuh yang sehat Kemudian Press Karena ada Tiba-tiba Tidak ngerti Dia main Main aja Keras Kejang-kejang Dan sebagainya Akhirnya Ototnya Mati Kemudian Dia enggak Bagus Penampilannya Dan sebagainya Betul Jadi memang Binaraga Memang ada Khususannya Ciri khas Hampir Birlik Dengan apa Cabur Biliar itu Biliar itu Memang Ada entertain Ada Memang Ada musik Jadi beda Dengan Cabur-cabur Jadi Jadi kalau Biliar Kebetulan Saya pengurus Biliar Ijin mereka Itu dari Para wisata Iya Itu dia Apa juga Fitness juga Memang iya Ijin kan Itu dia Jadi perpaduran Antara Para wisata Entertainnya Dengan olahraga Walaupun itu Memang olahraga Prestasi Terus Selanjutnya Binaraga Kita ini Kalau gimana Respon Di Sumatera Utara Termasuk Di daerah-daerah Sejauh ini Sejauh ini Antusiasnya Sangat luar biasa Pertumbuhan Gym Sekarang Sangat meningkat Sama seperti Pertumbuhan Biliar sekarang ya Dimana-mana Tumbuh dia Ya kan Kita ambil Contoh Hotel Kalau tanpa Ada Fitness Itu gak menarik Dan syarat hotel juga Kalau bintang 4 Bintang 5 Harus ada gym Harus ada fitness Kan berarti kan Sudah Kebutuhan Sudah kebutuhan Ya kan Pada umumnya Orang habis nginap Kemudian isi waktunya Orangraga Supaya press Besoknya rapat Dan sebagainya Demikian juga Kebutuhan orang kota Kebutuhan orang kabupaten Juga membutuhkan Tempat-tempat gym Tempat-tempat fitness Yang tertata dengan baik Ya kan Cuma Memang Fitness Gym Sama dengan bilyar Hampir sama Dikenakan pajak hiburan Betul Sampai 40% Sampai 50% Yang ini yang harus dihindari Ya kan Kalau Karoke-karoke Silahkan Ini kan Untuk olorraga Untuk kesehatan Mereka itu Bayar lagi Untuk kesehatan Masa dikenakan lagi Kalau Warga kotanya sehat Warga kota kabupatenya sehat Kan bagus Wali kota senang Gubernur ya senang Otomatis bisa mendatangkan Ekonomi yang bagus Untuk Provinsinya dan kabupaten kotanya Ini dikenakan Ya otomatis orang Tidak mau bangun Fitness Tidak bangun gym Kenapa? Mahal biayanya Beliau ya Beliau ya Beliau ya Biaya personal trainer Dan sebagainya Kan gitu kan Harapan kita Ya kalau bisa Jangan dikenakan pajak hiburan Memang didopeng Dengan Ijin dari Popsi Ijin dari PBPI Bahwa ini tempat pelatihan Tidak Tidak mengkomersil Kan Karena tengok Di Di Bilihan kan Komersil Karena ada itu Padahal itu seni Ambinah Raga juga seni Ya kan Alatnya juga mahal Nah sama Seperti itu Terus Gimana solusinya gitu Karena gini gitu Yang Gitu juga kan Mantan angkota DPR Pasti tahu regulasinya Perda ini Masuk Perda itu ya Untuk Dua caburin Ya ini karena Keputusan daripada DPR Juga Pajak hiburan 40% Akhirnya ikut ke daerah Oh iya Mau tidak mau Disesuaikan Baru-baru ini Kita lihat kan Banyak yang dia menentu hiburan Betul Ya kan Masa gila Sementara maaf Di Thailand Pajak hiburan Dibuat 5% Supaya orang bisa tahu Datang ke sana Sehingga harga murah semua Ini dibuat 40 50 malah Mau dibuat 60 Dan sebagainya Artinya Ya haruslah dibedakan Pajak hiburan Pajak hiburan Berupa ya Karoke Kemudian berupa Apalagi Tenjong-tenjong Amajon Dan sebagainya Itu Tapi yang berbau Dengan orang agak Ya Janganlah dikenakan pajak Sampai sejauh itu Kalaupun ada komersilnya Tetap dikenakan pajak Jangan sampai 40 60 Ya kalau memang Mau diambil 5% Karena kan Tujuan Gubernur Atau wali kota Bupati Untuk mereka menjabat Supaya apa Supaya warganya sehat Penduduknya sehat Sehingga apa Sehingga warganya produktif Betul Terus itu Kita sedikit Tanya tentang Apa namanya Karakteristik Untuk menjadi atlet Binaraga ini Yang seperti apa Dan Dimulai dari umur berapa Dia idealnya Ya sebenarnya Kapan pun bisa Ya kan Karena kejuaraan Binaraga junior pun Sudah ada Junior Mulai umur 15 Sudah ada Ya kan Artinya Mulailah permulanya Seperti itu Latihan Ya kan Memang ya Dengan Usia muda Otomatis otot Belum timbul Sama dengan Kedewasan kita juga Kan gitu kan Ya Tapi dimulai Sedini mungkin Ya sebaiknya Di umur-umur Sudah 15an ke atas Lebih baik Ya kan Karena Karakter daripada Orang Indonesia Tapi kalau orang Eropa 15 sudah dewasa Keliatannya Wajahnya Ya Ya 15 orang Asia Kan Mesti apa Culun-culun Belum ada ototnya Kalaupun ada ototnya Dia Itu yang terjadi apa Di kulipi-kul Yang ada di belawan Ya kan Kulipi-kul Jadi bentuk sendiri dia Tukang pundak Tukang pundak Makanya pada waktu Kejuaraan di Singapura Kejuaraan junior Kami mengambil Kulipi pundak yang dari belawan Kami latih 6 bulan Jadi badan itu Karena sudah berbentuk sendiri Jualan Pada waktu tahun 2010 itu Kami ambil dari belawan Yang Yang lepas sekolah Kemudian dia Mukul-mukul Beras dan sebagainya Itu kan udah berotot Berotot ya Nah tinggal membentuk aja Tinggal melatih dia Bagaimana di cakewalk Ya kan Melakukan kegiatan dan sebagainya Itu dia Jadi kalau misalnya dia pelajar Ya sebaiknya 15 lah 15 ya dimulai Sudah mulai dia menuju Kedewasaan Mulai ganteng dia Mulai dia tumbuh Dulu orang kan main angkat besi ini kan takut pendek Ya Karena selalu mengangkat beban berat gitu ya Pendek Jadi gak bisa masuk tentara kau Gak bisa itu Nah itu dia kan Itu salah kapra Salah kapra itu sebenarnya Ya kan Sekarang orang kalau tawarin mau jadi Jadi tentara atau polisi dan sebagainya Udah gak mau lagi Mau jadi pengusaha Jadi badan penuh sebagus Iya Nah dari SMA udah nampai itu SMA ya Tapi Tapi secara umum Umur sebenarnya tidak berpengaruh ya Gak ada Gak ada pengaruh Kita lihat itu seperti mantan Panglima Teni Endika Perkasa Nah Ya itu FD Setiap hari dia latihan Setiap hari ya Karena memang dia butuh seperti itu penampilan Ya kan Dengan penampilan bagus Otomatis prima Orang melihat Gak sembarangan juga melihat Ngetesnya udah takut aja orang Good looking juga ketemu ya Good looking lah Karena Orang Binaraga ini Suka berkaca Lawannya pun kaca Senyum-senyum dia Karena kalau gak senyum dia Nanti ototnya gak bagus Masa gimana mungkin Senyum Betul kan Betul 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 Jadi good looking dia Jadi kalau mau belajar senyum Susah senyum seperti orang Singapur Belajar Binaraga Di Singapur gak bisa senyum karena stress Kenapa kebutuhan hidup tinggi Kebutuhan ya Akhirnya Dia memikirkan Tulus terus Tapi kalau Binaraga Setiap hari dia Pasti latihan di kaca Gak ada lawan tanding dia Lawan tanding dia kaca Sampai Nah itu dia Tadi belajar senyum Kalau udah belajar senyum Otomatis urat kita bagus Urat kita bagus Muka yang jelek pun jadi ceria Senang orang melihatnya Good looking Betul Oke ketua Siap Pertanyaan terakhir Untuk di sesi pertama Iya Artinya PPPI sumut untuk Merkrut atleti ini Tidak Mengalami kendalaan Begitu ya Tidak Tidak Kesulitan ya Tidak mengalami Kesulitan Tapi perlu juga Kami sosialisasikan Supaya kita Banyak Mendapatkan Kandelkader Binaraga Investasi Di samping itu Menciptakan Masyarakat yang Sehat Merotot Padat Dan pres Segar Nah itu dia Baik yang perempuan Maupun yang laki-laki Karena pada umumnya juga Dengan Binaraga Ini juga Banyak orang Bayar mahal Supaya langsing Langsing dia Kita udah langsung Langsing ya Baik ketua Terima kasih Demikian Perbincangan kami Di sesi pertama Bersama ketua umum Pengprov BBFI Provinsi Sumatera Utara Ketua kita Bangunan kita Dokteran Dukeran 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 Terima kasih